Episode 91 Laura benar-benar di dalam kamarnya dengan perasaan resah juga gelisah. Laura khawatir pada Marvel sekarang. Tadi saat Marvel datang, wajah Teddy tampak sangat datar dan sama sekali tidak tersenyum melihat Marvel. Benar-benar membuat Laura takut setengah mati. Ya Tuhan, semoga Papa nggak marah sama Tuhan. Lirik Laura dengan kedua mata terpejam. Laura menatap ponsel yang berdering. Gadis itu segera melangkah menuju nakas dan meraih benda pipi itu. Ya Tuhan, umur ini lagi. Gumam Laura merasa sangat kesal. Laura menghalai nafas. Laura tidak suatu pun membuka pesan yang dikirim oleh nomor yang mengaku berpemilik nama David itu. Merasa gelah, Laura pun akhirnya mengangkat telpon tersebut. Halo? Ya halo, nona Laura? Ceklek? Pintu kamar terbuka membuat Laura mengalihkan perhatiannya. Wajahnya yang sempat senduh langsung bersinar kembali ketika mendapati Marvel yang sudah berdiri di ambang pintu kamarnya. Tuhan, senyum Laura dengan ponsel yang terus menempel di telinga kanannya. Marvel tersenyum mendapati istri kecilnya yang sedang berdiri di samping ranjang di depan nakas. Kira itu kemudian segera melangkah masuk dan menutup juga mengunci pintu kamarnya. Kamu telpon siapa? Tanya Marvel penasaran. Ini? Tut, tut, tut. Sambungan telpon langsung terputus membuat Laura unung melanjutkan ucapannya. Garis itu kemudian menurunkan benda pipi itu dari telinganya dan menatap bingung layar ponselnya. Pria di seberang telpon memutuskan sambungannya telponnya saat mendengar suara Marvel. Marvel yang melihat itu mengernyit. Dengan langkah pelan, Marvel mendekat pada Laura. Kamu telponan sama Nanda, tanya Marvel. Bukan bertanya sebenarnya, melainkan menuduh. Laura menatap Marvel kemudian mengerjabkan beberapa kali kedua matanya. Laura benar-benar terkejut dengan pertanyaan yang menjurus ketuduhan jelek Marvel padanya. Laura menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan Nana. Maksud saya Nanda. Laura meralat panggilan Nana saat melihat ekspresi tidak suka yang ditujukan oleh Marvel saat itu. Bukan Nanda. Kamu serius? Nggak bohong, kan? Laura menggeleng nafas. Entah sejak kapan Marvel menjadi orang yang perlu rasa curiga padanya. Rasa kesal, Laura pun meraih tangan Marvel kemudian meletakkan ponsel miliknya di tangan besar Marvel. Tuan, cek aja sendiri. Nomor Nanda masih terbrokir. Ketus, Laura. Marvel menyipitkan kedua matanya. Marvel tidak mau diianati untuk yang kedua kalinya. Laura memang gadis yang baik. Tapi saat ini Laura masih belum benar-benar mencintainya. Hingga gampang saja jika gadis itu akan berpaling darinya ke pria lain. Termasuk Nanda yang memang sudah dekat dari dulu. Marvel kemudian mengecek ponsel Laura. Pre itu mengangkat sebuah alisnya saat mendapati puluhan pesan dari satu nomor yang tidak diberi nama oleh Laura. Ini nomor siapa? Tanyanya melirik Laura yang berdiri di depannya. Cok, kalau saya tahu itu nomor siapa, saya pasti sudah kasih nama tuan. Jawab Laura dengan nada kesal. Marvel meringis, cemburu sedang menguasai hati dan pikirannya saat ini. Karena penasaran, Marvel juga membuka pesan tersebut. Marvel juga men-scroll pesan-pesan itu sampai atas sehingga Marvel menemukan satu nama yang tiba-tiba saja pesan tersebut ditarik kembali oleh si pengirim. David, gumam Marvel dengan rahang mengeras. Laura melirik Marvel dengan bibir mengerucut sebal. Laura mendengar gumaman Marvel namun enggan untuk berkomentar apapun. Marvel kembali menatap Laura yang hanya diam di depannya. Pre itu merasa sangat kesal sekarang. David berani mengganggui istri kecilnya. Mulai sekarang handphone Kamako yang pegang, katanya tegas. Laura menolak cepat pada Marvel. Gadis itu mengerti tidak mengerti dengan maksud Marvel yang sepertinya berniat mencinta ponsel miliknya. Apa? Tanya Laura tidak menyangka. Kamu pakai handphone aku dulu untuk sementara ini, kata Marvel lagi dan masih dengan nada tegas membalas tatapan tidak percaya Laura. Laura menatap ponselnya yang berada di tangan Marvel kemudian dengan gerakan cepat mencoba mengambilnya. Tapi sayang, Marvel jauh lebih cepat dengan mengangkat tangannya tinggi sehingga Laura tidak dapat menjangkaunya. Tuhan gak bisa seenaknya, itu handphone saya. Laura terus berusaha mengambil ponselnya dengan melompat-lompat mencoba meraih benda pipihnya yang berada di genggaman tangan besar Marvel. Kamu bisa pakai handphone aku dulu, ini hanya sementara, Laura, kata Marvel. Gak mau, saya mau handphone saya. Tolak Laura terus mencoba meraih ponsel tersebut. Laura dengarkan aku. Gak mau, kembalikan handphone saya atau saya teriak sekarang? Laura melawan Marvel dengan sangat berani, tatapannya begitu tajam, mengarah pada Marvel yang jauh lebih tinggi darinya. Marvel mengalah nafas, berlahan Marvel menurunkan tangannya yang menggenggam ponsel milik Laura. Kembalikan tuan, saya mohon. Pintah Laura meminta ponselnya dengan baik. Marvel menatap ponsel milik Laura yang memang harganya tidak seberapa. David berusaha mengganggu miliknya lagi dan Marvel tidak bisa diam saja. David itu selingkuhan Ariana, kata Marvel menatap tepat pada kedua bola mata Laura. Laura terkejut mendengarnya, ekspresinya langsung berubah. Tangannya menutup mulutnya yang terbuka karena keterkejutannya atas apa yang dikatakan oleh suaminya. Ya Tuhan, lirih Laura. Aku tidak bermaksud mengekang kamu, aku hanya tidak mau kehilangan kamu. Laura menelan ludahnya, entah kenapa tiba-tiba Laura merasa Marvel seperti sedang menyemakannya dengan Ariana. Tuhan tidak percaya sama saya, tanya Laura dengan wajah sendu. Marvel tersenyum kemudian menggalengkan kepalanya. Marvel percaya pada Laura, Laura memang tidak mungkin bisa David rayu tapi Laura tetap bisa dilukai oleh David. Kalau aku tidak percaya sama kamu, mungkin sekarang kamu sudah mengapung di kolam karena berani mengangkat telpon dari David. Jawab Marvel disertai candaan. Laura mendelik mendengarnya. Dasar Tuhan jelek, nyebelin. Empat Laura kemudian berlalu dari hadapan Marvel. Tapi saat baru selangkah, Marvel meraih pinggang Laura kemudian mengempaskan tubuh ramping dari situ ke atas ranjang membuat Laura memekik karena kaget. Tuhan mau ngapain? Laura menetap Marvel yang berdiri di antara dua kakinya yang terbuka dengan tatapan waspada. Marvel tersenyum menetap wajah penuh waspada istrinya. Pertanyaan kemudian membuka jas hitam yang dikenakannya dan melemparkannya ke lantai. Setelah itu Marvel mendekat pada Laura sampai posisinya tepat berada di atas gadis itu. Marvel menetap dalam pada Laura dengan wajah yang semakin didekatkan. Dan apa yang dilakukan Marvel membuat jantung Laura rasanya seperti akan loncat keluar dari tempat singgahnya. Tuh, Tuhan mau apa? Tanya Laura takut sampai gagap. Aku mau kamu sayang. Jawab Marvel sambil menggesekkan ujung hidung mancungnya pada hidung Laura lalu merambat ke pipi cabi Laura. Laura membejemkan kedua matanya erat. Napasnya mulai tidak teratur ketika merasakan napas sangat Marvel yang menerpak kulit wajahnya. Tuhan saya masih? Cuk! Marvel mencium. Laura membuat garis itu berhenti berkata kemudian membuka kedua matanya. Aku capek, teman yang ku istirahat siang ya. Senyum Marvel meminta. Laura mengerjakan beberapa kali kedua matanya. Laura pikir Marvel mau melakukan itu tapi ternyata Marvel hanya meminta ditemani tidur siang. Marvel merubahkan dirinya di samping Laura kemudian meraih tubuh garis itu dan menekapnya erat penuh kasih sayang. Sudah, aku gak akan macem-macem kok. Aku tahu kamu masih belum bisa. Tidurlah, aku tahu kamu juga capek. Bisik Marvel. Perlahan, seolah senyum terukir di bibir Laura, garis itu kemudian membalas dekapan hangat Marvel dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang Marvel. Tuhan, saya janji setelah semuanya selesai saya mau melakukannya. Kata Laura mendongak menatap Marvel. Oke, secepatnya aku akan menyelesaikannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.